Halo semuanya, balik lagi di Youtube channelnya Asa Kecil Di video kali ini, seperti yang ada di judulnya, aku lagi-lagi mau nge-haul Shopee Tapi kali ini haulku mungkin berbeda dari haul-haul yang lain Karena biasanya aku beli barang-barang lucu, sling bag, dan sebagainya Kali ini aku mau nge-haul dan nge-review barang yang bener-bener aku butuhin banget Barang-barangnya itu adalah organizer dari Akrili Yang aku beli ini itu organizer-organizer buat ngerapiin barang-barang aku di meja kerja aku Karena aku kan basically kerjanya bener-bener di rumah, meskipun nggak ada pandemi, aku tetap kerja di rumah Dan barang-barang di meja kerja aku tuh berantakan banget menurut aku Jadi aku butuh sesuatu untuk ngerapiin biar nggak berantakan gitu Sekitar 3 paket, ini ada 1, gede banget Ini ada 2, terus 1 lagi kecil gitu karetnya Nah tapi sebelum kita mulai ke unboxingnya, aku mau ngasih tau ke kalian dulu nih teman-teman Karena aku tuh sering banget belanja online di Shopee Aku suka ngumpulin koin di Shopee karena koin di Shopee itu bisa dipake buat belanja Buat kalian yang belum tau, di Shopee tuh kita kayak bisa ngumpulin koin Nah koinnya itu nanti bisa dituker pas kita belanja Misalnya kita punya 3.000 koin, terus belanjakan kita 10.000 di Shopee Nanti kita cuma bayar 7.000, kayak gitu loh Ada beberapa cara yang biasanya aku lakuin buat ngumpulin koin di Shopee Pertama, biasanya aku nge-review barang yang udah aku beli di Shopee dengan bintang 5 Dan aku kasih foto, juga aku kasih komen Nah biasanya kalo aku ngelakuin itu, aku pasti dapet 50 koin dari Shopee otomatis Jadi buat kalian yang abis belanja di Shopee Jangan nggak nge-review atau kayak cuman nge-review ngasih bintang Tapi nggak ngasih foto dan nggak ngasih komen Karena kalian nggak akan dapet koin Kalo kalian abis terima barang, kalian foto barangnya Kalian kasih review bintang 5, terus kalian kasih komen yang baik Nanti kalian bakal dapet 50 koin untuk 1 barang yang kalian review Cara yang selanjutnya yang aku biasa lakuin untuk ngumpulin koin Shopee adalah Mecahin Lucky Egg atau telur emas yang ada di Home Shopee Nah biasanya di Home Shopee tuh ada kayak telur emas Namanya Lucky Egg itu bisa kita pecahin Biasanya dari sana aku bisa dapet koin kayak 100, 200 Atau biasanya juga dapet puluhan koin Atau juga bisa dapet voucher di Lucky Egg itu Nah cara lain dan cara yang tiap hari aku lakuin untuk ngumpulin koin adalah Aku main di Shopee Tanam Buat kalian yang belum tau, Shopee Tanam itu tuh kayak game Jadi kita ceritanya, nanem-nanem gitu disitu Pilihan tanamannya tuh beragam banget Dari mulai tanaman voucher cashback, tanaman gratis ongkir, tanaman beras, tanaman donasi Dan yang paling penting adalah tanaman THR Nah tanaman THR ini itu nanti hasilnya berupa koin Shopee yang kita bisa pake untuk belanja Nah si tanaman THR ini mumpung masih gratis Jadi aku mainin tiap hari karena biasanya kita harus nuker 100 koin untuk menanam tanaman THR ini Tanaman THR ini bisa dipanen dalam 1 hari dan kita bisa dapet 1 juta koin Shopee Bayangin deh kalo kalian punya 1 juta koin Shopee, kalian bisa belanja barang-barang yang kalian pengenin dan kalian butuhin di Shopee Tanpa ngeluarin uang 1 peser pun Aku sendiri udah dapet ribuan koin Shopee dari main Shopee Tanam ini Aku bener-bener tiap hari buka Shopee Tanam Dan aku selalu main disana biar aku bisa dapet koin Shopee Karena aku suka banget bisa belanja pake koin Shopee itu Nah buat kalian yang belum tau tentang Shopee Tanam ini, aku mau ngasih tips nih ke kalian Biar kita bisa cepet panen disana Kalian bisa minta bantuan temen-temen kalian untuk bantu siram tanaman kalian Sehari itu bisa ngiram 15 kali Terus aku juga punya tips tambahan buat kalian yang mau panen banyak koin Shopee di Shopee Tanam Tipsnya adalah main jam 9 pagi biar punya kesempatan untuk dapet sampai dengan 1 juta koin Shopee Tips terakhir dari aku untuk main Shopee Tanam ini adalah Main terus Shopee Tanam kalian Karena akan ada special event Shopee Tanam Yang pada hari itu bakalan ada giveaway sebanyak 20 ribu koin Shopee Nah biar kalian gak kelewatan sama special event itu Kalian harus mainin tiap hari Shopee Tanam kalian Nah itu tadi beberapa cara aku buat ngumpulin koin Shopee Biar ngebantu aku buat belanja di Shopee Yang sering aku lakuin ya aku mainan Shopee Tanam itu Dan kayak tiap berapa jam sekali aku selalu dapet notif Shopee Shopee gitu Itu biasanya temen-temen aku pada minta tolong nyiramin tanaman mereka Dan aku juga minta timbal balik siramin tanaman aku juga dong Buat kalian yang pengen juga nih dapet sampai 1 juta koin Shopee Buruan mainan Shopee Tanam sekarang Karena mumpung banget nih Shopee lagi bagi-bagi THR Sebanyak 10 miliar di Shopee Tanam Dan ini cuma berlangsung sampai 25 Mei aja Jadi jangan kelewatan Kalian harus main Shopee Tanam mulai hari ini Apalagi buat kalian yang sering dan suka belanja di Shopee Wajib banget sih kalian buat main di Shopee Tanam ini Ayo buruan Komen dong di bawah kali aja kalian ada yang udah main Shopee Tanam Dan berapa koin yang udah kalian dapetin di Shopee Tanam Aku tuh pengen banget dapet 1 juta tapi aku belum dapet Dan semoga aku segera dapet koin 1 juta Dan kalian juga harus main biar kalian juga punya kesempatan buat dapet 1 juta koin Nah sekarang saatnya kita buka paket untuk haulnya Paket yang pertama ini Ini semuanya paketnya dikirim dari Batam Ongkirnya tuh agak gede sih Untuk Batam ke Jogja tuh kayak pokoknya lebih dari Rp30.000 deh ongkirnya Dan menurut aku kan itu ongkirnya lumayan mahal ya Untuk ukuran segitu Cuman aku dapet potongan ongkir Jadi aku cuma membayar kayak Rp20.000an gitu ongkirnya Dan ini harganya menurut aku juga murah Nanti linknya bakal aku kasih di description box Buat kalian yang mau beli juga Jadi biasanya ya kalo aku beli Mau beli di Shopee gitu Aku biasanya cari yang Starseller Dan aku bandingin harga sama toko lain Kayak ini kemarin itu aku nemu Ada yang jual di Jakarta Ada yang jual di Batam Ada yang jual di Bekasi atau Tangerang gitu Cuman kalo aku total-total Aku lebih murah bayar yang beli di Batam ini Jadi aku beli di Batam deh gitu Meskipun dia lebih lama pengirimannya Dibanding kalo aku beli yang di Jakarta Wah Oke Packingnya dia itu bener-bener aman banget Dia pake airbag gini Ini apa sih namanya? Kayaknya airbag ya Bener-bener aman gitu Tuh Mudah kan gak ada yang ini ya Biar yang pecah ya Terus dalamnya juga dikasih bubble wrap sama dia Oke ini barangnya Wow Oke oke Ini barangnya Ini akrilik Apa sih? Kayak rak akrilik gitu Ini harganya 120 deh kalo gak salah Kalo gak salah nanti harganya aku taruh disini ya Aku cek dulu apa ada yang putih atau ada yang Kacat Bentar ya Oke aman sih Gak ada yang cacat dan gak ada yang pecah sampe sini Aman banget Jadi aku beli yang tiga Eh Tiga rak gini Apa sih? Tiga tingkat Tapi isinya ada empat rak Terus dalam raknya kayak dikasih Karpet apa sih ini? Kayak kain flannel ya Kain apa gitu Buat ngelapisin dalamnya Cuman kayaknya nanti Lapisannya ini gak akan aku pake Atau Gak tau juga deh Nanti liat nanti Biasanya Cewek-cewek suka beli ini buat Organize makeup kan? Karena makeup aku tuh gak banyak Dikit banget Jadi Ya Aku gak butuh-butuh amat ini untuk makeup gitu Ini nanti paling isinya kayak Notes Atau Sticky notes Yang aku punya Atau Washi tape Dan sticker Nanti aku taruh disini Oke ini yang pertama Terus yang kedua Ini juga dari Batam Sama Cuman sellernya beda Wow Kalo ini Lumayan gede sih Ongkirnya Harusnya ya Kalo normalnya tuh kayak Kena 2 kilo gitu Ini kasusnya Tapi aku cuman bayar 1 kilo Aku kan dapet potongan ongkir juga kan Jadi aku cuman Bayar kayak 20 ribuan gitu Wah logik Disini dia gak Gak ngasih bubble wrap sama sekali ya Di paket yang ini Cuman dia kasih Stereo foam gitu Emang dari sananya udah ada stereo foam ya Jadi gak Biar gak gerak gitu loh Paketnya So Sekarang akan aku cek Ini Ini tuh rak juga Cuman dia lebih gede Dan bahannya juga akrilik Ini aku cek dulu ya Apa ada yang cacet atau enggak Jadi kayak gini sebenernya Berasa kayak rak kulkas gitu loh Bahannya bener-bener kayak rak kulkas gitu Tebel banget sih Dan menurut aku ini sangat murah Aku dapetnya kayak cuman 90 ribuan gitu Harganya Murah banget Nah ini Kayak kaki-kakinya gitu Ini juga aman So far so good sih kayaknya Oke ini juga aman Oke aman banget Gak ada yang cacet sama sekali paketnya Dan harganya murah banget Cuman 90 ribuan aja Yang ini tadi kayak cuman 130an gitu Nah terus paket terakhir yang aku beli itu Ini storage juga Jadi aku beli ini Jangan lupa buat kalian yang mau beli juga Samaan kayak aku Nanti aku taruh linknya di description box Dan di komen Jadi pastiin kalian cek disitu ya Ini aku beli storage-nya Harganya juga murah kok Kayak cuman 10 ribu atau 15 ribu gitu Aku lupa Ini storage-nya Gak terlalu gede sih Tapi lumayan lah Buat ngerapiin barang-barang gitu ya kan Bahannya canvas Aku pilih motifnya kayak gini Biar dia netral aja sih Maksudnya gak yang terlalu heboh gitu loh Karena barang-barangku udah terlalu heboh warnanya Jadi aku pilih yang warna yang netral Ini bahannya canvas Tapi kayak Keras gitu loh Kan Kayak ada lapisannya gitu tuh Tuh Paham gak? Jadi bukan yang canvas letoy gitu loh Yang aku beli dua nih Itu Udah gitu aja sih Rencananya aku juga pengen bikin video Buat menata Dan mengorganize meja kerja aku Tapi nanti di next video aja Biar videonya gak kepanjangan Oke kalian harus hati-hati Kalo misalnya kalian beli Kalian masang ini Hati-hati banget Karena ini tuh tajem banget Dan liat nih Tangan aku berdarah Karena Kena ini Ini tuh bener-bener tajem banget Bener-bener setajem itu Jadi kalian harus hati-hati ya Oke ini raknya kayak gini ya Kalo udah dipasang Jadi terima kasih Buat kalian yang udah nonton video ini Semoga video ini berguna buat kalian Jangan lupa buat main Shopee tanam juga Biar kalian punya kesempatan Untuk dapet 1 juta koin Shopee Jangan lupa juga untuk subscribe channel aku Buat kalian yang belum subscribe Dan jangan lupa untuk like Kalo kalian suka sama video ini And I'll see you guys on my next video Bye Bye